Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak pada hari ini kita ketemu kembali Pada pembelajaran dari Mata Pelajaran, Aswajah dan Keedwa Baiklah anak-anak sebelum kita mulai Mari kita doa dulu kepada Allah SWT Agar apa yang akan kita lakukan ini Semoga mendapatkan cerita dari Allah SWT Alhamdulillah Al-Fatihah Kita akan membahas tentang yaitu politik aswajah Diharapkan untuk asmatergenap ini kalian semakin menekanannya Semakin intent untuk mendapatkan materi-materi dari saya Agar nanti di dalam menaksanakan tugas-tugas sekian Bisa mengajakkan soal dan bisa menjawab soal-soal Berkelas wajah dan politik kelas 9 sempat tergenap Ini bab satu Tujuan dari pembelajaran ini harap-harapkan Satu, kalian bisa memahami buah antara aliran teologi dan politik Yang kedua, diharapkan kalian bisa menjelaskan kemunculan aliran-aliran teologi dalam Islam Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa memahami istilah yang digunakan dalam ilmu teologi Dan yang terakhir adalah Kalian bisa memahami inti ajaran aswajah Itu tujuan dari materi-materi yang akan kita bahas Yang satu, teologi dan politik Tradisi sunni atau alusunan wajah ma'al Lahir dari kalangan sahabat nabi Yang bersikap netral dalam para purtaan kekuasaan Pada waktu ini berkembang berbagai aliran teologis atau kalam Yang sering bersaing Aliran-aliran ini Antara ini Sebenarnya teologi yang berarti ilmu berkaitan dengan Tuhan Perlu dimiliki setiap muslim Bahkan tapi kita perlu kritis terhadap aliran Yang teologis yang ada Kelahiran aliran teologi tidak terjadi tanpa sopraf Dan seringkannya ada kepentingan-kepentingan di dalamnya Melahirnya aliran teologi terjadi setelah mangsa khunaf arusidin Dimulai dengan munculnya kelompok khawarik Yang berhasil membunuh khalifah Ali bin Abi Talib Setelah itu muncul aliran jabariah Yang digunakan oleh khalifah Muawiyah Untuk membenarkan hak kekhalifahannya Antara ini dipercaya pada kemutrakan takdir Mereka percaya bahwa Allah sudah menakdirkan Muawiyah sebagai khalifah Dan teologi jabariah ditentang oleh kelompok syiah Yang menjadi pendukung khalifah Ali bin Abi Talib Kelompok syiah kemudian mengembangkan adegan teologi kodariah atau usaha Yang berkeyakinan bahwa manusia wajib berusaha Karena Allah sudah menganugerahi manusia dengan akal Untuk menentukan pilihan baik atau buruk Yang kedua Asal usul aswajah bisa dilacak kepada Sekelompok sahabat nabi yang bersifat netral atau tidak memihak Dalam perebutan kekuasaan setelah masa bulan Fafuddin Meskipun demikian Aliran teologi aswajah lahir atas prakarsa halifah Abdul Malik Untuk menciptakan ketertibaan dan keamanan dalam masyarakat Ketertibaan dan keamanan dalam masyarakat sangat penting Untuk menjaga ketertibaan dalam menjalankan tugas agama atau peribadah Tabel kemunculan aliran teologi Jika kalian lihat tabel-tabel yang akan ada di dalam airnya Tabel yang pertama adalah aliran Jabariah Kemunculannya disebutkan pendukung Khalifah Mu'awiyah bin Abu Syafiyah Yang kedua aliran Kodariah Mungkin ini akan adanya peningkut si A yang menentang pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Syafiyah Yang ketiga aliran aswajah Mungkinnya aliran ini adalah Adanya sahabat yang netral atau tidak punya dalam peribadah kekuasaan Setelah masyarakat ini dimunculkan sebagai aliran teologi Oleh halifah Abdul Malik bin Marwan Itu tabel-tabel kemunculan aliran Menurut Kaidah Fekih Sesuatu yang menjadi prasarat bagi sesuatu yang lain Maka hal itu hukumnya menjadi wajib Oleh karena itu Aswajah menganggap penting negara yang berfungsi Sebagai sarana Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat Aswajah mendukung siapa saja Yang berhasil menjaga ketertiban masyarakat Karena aswajah tidak memiak Salah satu dari aliran teologi yang ada pada waktu itu Dalam hal ini Aswajah mendukung Khalifah Abdul Malik bin Marwan Yang berhasil menjaga ketertiban masyarakat Rukun itu berkaitan dengan pentingnya negara Sebagai alat untuk menjaga terakan masyarakat Aswajah tidak setuju dengan konsep paulah Yang artinya hidup tanpa negara Meskipun demikian Aswajah tidak menjadikan negara Sebagai bagian dari rukun iman Maupun rukun islam Jadi Mendirikan negara bukan merupakan perintah agama Yang wajib untuk setiap orang Namun hanya partil kifaya Dengan begitu Sehingga kegiatan ibadah Tidak ditentukan oleh Khalifah Dalam hubungan islam dan negara Aswajah perpandangan bahwa Negara berdiri berkat kekuatan Yang melibuti senjata Politik dan masak Yang ada di masyarakat Sebuah negara tidak terjadi begitu saja Tanpa perjuangan Banyak jasa para pendahulu Yang mengupayakan berdirinya sebuah negara Aswajah membedakan agama dan negara Sebagai dua identitas yang berbeda Walaupun keduanya harus saling mengisi Apa yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik Merupakan sesuatu yang luar biasa Bagi kemajuan peradaban islam Dia menyetujui konsep tarbik Yang kontroversial Karena tidak menyebut Mu'awiyah sebagai pendiri Kekholifahan dan imayah Konsep tarbik hanya menyebutkan Na'empa empat ulang farfidin Dalam khutbah Jumat Yaitu Khalifah Abdul Malik Juga menyetujui konsep irjak Konsep irjak menyatakan Bahwa hanya Allah yang berat Menghakimi seseorang itu kafir Atau tidak Bagi aswajah Hukum menerikan negara adalah Fartu difaya Tidak wajib Seperti yang diakini Syiah dan Iskut Tahrir Iskut Tahrir Wa'abih Ikhwan muslimin Dan Syiah Bersifat ideologis Dalam memahami islam Mereka ingin Mendirikan negara islam Iskut Tahrir Mensyaratkan Berdirinya Kekholifahan Sebagai syarat Mendirikan sholat Jumat Begitu juga Dengan Syiah Yang menyakini Bahwa Hanya imam Syiah Yang berat Menyelenggarakan sholat Jumat Pemahaman islam Yang ideologis Yang nampak Pada Ikhwan muslim Dimini di Mesir Presiden Morsi Tidak melarang Pendukungnya Melawan militer Sehingga Pecah perang saudara Di Mesir Akibatnya Terjadi Kekacauan Yang menggang Ketertiban Dalam beragama Aswajah Sebagaimana Yang dilakini Oleh Kiyajatul Rahman Wahid Atau yang Biasa kita kenal Dengan Ghostur Memahami islam Yang tidak Ideologis Karena Ghostur Menggunakan Pendekatan Fekih Yang menyaki Keyakinan Darah Aswajah Bukti bahwa Ghostur Tidak bersifat Ideologis Adalah Dengan Ketika dia Lengser Dari Dapatan Presiden Untuk Menghindari Kekacauan Dan Pertumpahan Darah Beliau Tidak Memangsakan Diri Untuk Tetap Menjadi Presiden Karena Jabatannya Tidak Ada Ketanya Dengan Rukun Iman Atau Rukun Islam Dalam Pandangan Ghostur Tidak Ada Satu Penjabatan Di Dunia Ini Yang Layak Dipertahankan Mati-matian Itulah Konsep Politik Dan Aswajah Yang Dipahami Oleh Kalangan Kita Yaitu Alusuna Warjam Agus Setelah Kalian Rangkum Materi-materi Yang Telah Saya Sampaikan Tadi Nanti Bisa Dibajah Kembali Lagi Untuk Menghadapi Saat Saat Lugian Baiklah Sebelum Kita Akhiri Mari Kita Tutup Dengan Doa Agar Materi Yang Sampaikan Tadi Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kita Semuanya Amin Allah Amin Amin Al-Quala 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 Terima kasih Anak-anak Tetap Berada di rumah Jangan Sering keluar rumah Ingat Jagat Kondisi Ingat Ketika keluar rumah Tetap Menggunakan Masker Terima kasih Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh